Pemirsa Badan Narkotika Nasional Tabalong bersama pemerintah Kabupaten Tabalong menggelar peringatan Hari Anti-Narkoba Internasional pada Senin Malam 26 Juni 2023 di Wismatamu bersinar pembataan. Peringatan Hari Anti-Narkoba Internasional di Tabalong dihadiri Bupati Tabalong Anang Saviani, Ketua DPRD Tabalong Mustafa, Danim 1008 Tabalong, Letkol Kovjeni Caturwitanto, Perwakilan Unsur Forkopimda, Kepala BNNK Tabalong Kompol Riki Lesmana, dan sejumlah pimpinan SKPD dan instansi vertikal. Dalam sambutannya Bupati Tabalong Anang Saviani menilai, peringatan Hari Anti-Narkoba Internasional yang digelar setiap tahun ini sangat penting pasalnya peringatan ini dapat menjadi momentum untuk evaluasi kinerja yang lebih baik lagi. Bupati Anang mengharapkan agar semua pihak dapat terus mengingatkan orang sekitarnya, baik dalam lingkup pekerjaan maupun keluarga agar selalu menghindari penyalahgunaan narkoba. Saya mohon bantuan pimpinan instansi vertikal, pimpinan perusahaan, kawan-kawan pejabat di lingkungan Pemda, paling tidak kita mengingatkan internal kita dulu. Setelah internal keluar, kita ingatkan minimal keluarga kita dulu. Karena kejahatan narkoba ini kejahatan yang luar biasa dan dampaknya sangat luar biasa. Senada dengan Bupati Tabalong, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tabalong, Kompol Riki Lesmana mengatakan, penjagaan penyalahgunaan narkoba memerlukan sinergitas dan bahu-membahu dari seluruh pihak. Ia juga mengharapkan agar masyarakat di desa dapat menjadi benteng untuk menangkal masuknya peredaran narkoba di Kabupaten Tabalong. Kita wajib secara bersama-sama bahu-membahu yang memerangi narkotika. Di sini ada 121 desa dan ada sekitar 10 kelurahan kalau tidak salah dan sudah ada beberapa desa yang kita canangkan menjadi desa bersinar. Dan tentu kita harapkan program desa bersinar itu tidak berhenti sampai di situ saja, tapi akan berkelanjutan. Kita ini mengajak masyarakat desa, khususnya di mana desa ini kita harapkan menjadi benteng pertama, benteng awal untuk menangkal masuk lajunya narkotika sebelum masuk ke atau tersebar di wilayah perkotakan di wilayah Kabupaten Tabalong ini. Riki Lesmana menambahkan saat ini BNNK Tabalong telah membentuk 8 desa bersinar atau desa bersinar koba. Masyarakat desa sendiri dianggap sebagai benteng dan garda terdepan dari penjagaan penyebaran narkoba, lantaran kasus narkoba berawal dari desa-desa yang berada di wilayah perbatasan. Mengingat Kabupaten Tabalong sendiri merupakan wilayah strategis penyebaran narkoba, lantaran berbatasan langsung dengan wilayah Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Tengah. Diketahui dalam kegiatan ini, Pemkap Tabalong bersama BNNK juga mengikuti peringatan Hari Anti-Narkotika Internasional secara virtual yang mana acara tersebut dipusatkan di Provinsi Bali. Maria Ulpah, TV Tabalong melaporkan.